Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 4 September 2021 Pembacaan Alkitab hari ini diambilkan dari Masmur Pasal 128 ayatnya yang pertama. Yang demikian, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bandungan pada hari ini diberi judul Taat. Suatu ketika ada seorang ibu yang memotong roti untuk keluarganya dan juga menyediakan sepotong roti untuk siapapun yang lewat di depan rumahnya. Perbuatan itu ia lakukan setiap hari. Dan setiap hari pula ada seorang ibu bungkuk yang mengambil roti itu dan tidak mengucapkan terima kasih. Tetapi sebaliknya ia berucap. Hal baik yang kamu lakukan akan tetap tinggal padamu. Hal jahat yang kamu lakukan akan datang menimpamu. Sang ibu pun kesal dengan sikap si ibu bungkuk itu. Tetapi suatu hari, putranya yang sudah lama mengembara di kota lain pulang dalam keadaan lemah. Dan saat bertemu ibunya, sang putra berkata, Sungguh keajaiban aku bisa pulang. Saat aku dalam berjalanan dan hampir mati kelaparan, ada seorang ibu bungkuk memberiku sepotong roti. Mendengar ini, ibu pun teringat akan perkataan si ibu bungkuk. Jemaah terkasih, kitab-kitab hikmat tradisional pada masa perjanjian lama, mengajarkan bahwa setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Namun, pemasmur dalam bacaan kita hari ini secara khusus, mengaitkannya dengan ketahatan kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itulah yang justru bisa mendatangkan berkat. Dalam pemahaman masyarakat Israel kuno, berkat memang lebih dianggap berupa materi atau fisik, seperti misalnya hasil tanah, kesejahteraan sosial ekonomi, dan juga keturunan yang banyak. Namun, pada masa kini, kita juga bisa mengartikan berkat itu secara luas. Bahkan, hubungan yang baik dengan Tuhan yang terjalin sampai dengan saat ini, itu juga sudah merupakan suatu berkat. Maka, marilah jemaah yang dikasih Tuhan. Kita menghargai setiap hal yang ada dalam kehidupan kita, termasuk juga kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan.